Halo, balik lagi di Mulky Only dimana kita bahas mainan suka-suka Nah kali ini kita akan review Gundam yang keren parah sih Yaitu Gundam Perfect Strike Freedom yang dibuat dan dipiloti oleh Shisana Miyama Di Gundam Breaker Bedlock dan Gundam Breaker Mobile Sekeren apa? Langsung kita lihat reviewnya Box art ini menggiurkan ya, jadi post perfect strike filmnya tuh keren parah sih Kemudian sampingnya itu menampilkan rear view, front view, dan action-action postnya seperti biasa Dan seperti biasa juga, di sisi samping seperti ini dia menampilkan custom-an si Gundamnya Nah dari paket pembeliannya, kita mendapatkan satu manual book seperti ini Kemudian kita juga dapat stiker yang imut banget Kemudian kita juga dapat satu wire seperti ini dan kita dapat 12 runner Dan termasuk PC-nya di dalamnya Kalau dilihat dari runner-nya itu beberapa menggunakan runner dari Gundam Strike Freedom Dan yang lainnya itu runner-runner yang baru Nah seperti biasa, kualitas bahan dan cetakannya ini udah bagus banget Proses perakitannya tuh menyenangkan Dan ternyata nih, kaya menggabungkan pengalaman merakit Gundam Strike dan Gundam Strike Freedom Cukup menarik sih menurut gua Kemudian snafitnya tuh udah enak banget dan tidak ada masalah sama sekali Manual booknya itu oke banget, mudah dimengerti dan cukup simple untuk Gundam sekeren ini Nah tapi kalian harus hati-hati nih pada part warna merah Nah kanan rumahnya tuh sangat terlihat disini Jadi ya ini PR banget buat ngilangin ya Kemudian untuk sim lainnya Ini terlihat di bagian samping kepalanya Dan bagian kakinya Untuk yang lainnya sih sudah tersamarkan dengan baik Ini dia aksesoris yang akan kita dapat Cukup banyak menurut gua Jadi yang pertama kita dapat body unitnya yang seperti ini Kemudian kita juga dapat sepasang tangan relax hand Kemudian kita dapat sepasang tangan untuk megang senjatanya Satu shield seperti ini yang bisa dipasang di tangannya Kemudian efek beam yang bisa dipasang di tangannya Dan kita juga dapat wire seperti ini nih Yang bisa dipasang di shoulder padnya Tidak lupa juga kita dapat hyper impulse yang seperti ini Ini keren banget sih Dan kita juga dapat anti-ship laser seperti ini Yang keduanya itu bisa digabung jadi senjata yang masif Seperti ini Ini keren parah sih Nggak lupa ini bisa dipasang di bagian backpacknya seperti ini Dan terakhir kita dapat konektor stand base-nya Untuk dipasang di backpacknya seperti ini Nah cuma sayangnya ini bolongannya kurang Jadi kalian harus bolongin disini ya Nah ini dia si high grade perfect strike freedom setelah selesai dirakit Dan dari semua varian Gundam Strike Menurut gue ini yang paling keren Detail dan partner lainnya itu bagus banget Hampir sama dengan high grade strike freedomnya Warnanya juga campuran dari Gundam Strike dan Strike Freedom Kecuali inner frame-nya mengikuti Gundam Strike Membuat kita ini familiar banget dengan warna si Gundam ini Begitu pula dengan desainnya Secara garis besar Masih mengikuti desain si Gundam Strike dan Strike Freedomnya Tetapi di upgrade oleh si Sanamiyama dengan sangat baik Seperti di tangannya itu Strike Freedomnya ditambah sword dan launcher packnya Kemudian bodinya di upgrade size-nya Kakinya lebih panjang Yang membuat proporsi badannya itu bagus banget Tinggi, gagah dan ini udah kayak model aja sih Dan yang paling masif adalah size aisle packnya Ini gede banget Apalagi ditambah dengan si Dragoon dan si fast rail cannonnya dari Strike Freedom Ih bikin backpacknya itu keren parah sih Nggak cuma disitu aja sih Sword dan launchernya dirubah sedemikian rupa Menjadi anti-ship laser dan hyper impulse Yang simple tapi tetap keren Dan apalagi kedua senjata ini bisa digambungkan menjadi senjata yang masif banget Tapi tenang, tangannya itu cukup kuat untuk menopangnya Dan terakhir kita dapet wire dan efek beam di tangannya yang juga nambah asik buat mainin kit ini Lengkap deh, bener-bener perfect nih Menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah Ini keren nggak sih? Menurut gue sih ini keren banget Si Perfect Strike Freedom ini punya tinggi sekitaran 15 cm ya Cukup gede untuk ukuran high grade Dan ini perbandingan dengan si Aile Strike-nya Ini kebanting banget kan Dari size-nya ini udah beda jauh sih menurut gue Dan ini perbandingan dengan si Strike Freedom-nya Jadi kepala, tangan, kakinya itu nggak terlalu beda jauh sih sebenernya Cuma ukurannya yang di-upgrade menurut gue Nah ini perbandingan dengan si Gundam Helios Menurut kalian ini kerenan yang mana sih? Dua-duanya menurut gue ini keren dua-duanya Dan ini perbandingan dengan si Gundam Lifeline 7 Dan gue juga suka dua-duanya Cuman gue lebih suka si Perfect Strike Freedom sih Nah, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan si Blazing Gundam Gue jauh-jauh lebih seneng si Gundam Perfect Strike Freedom ini Join-nya dia seret banget Dan surprise-nya nih Dia bisa berdiri nih Karena dia ditopang dengan si backpack-nya Nah, artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini Kesampingnya seperti ini Dan diputer juga bisa sampai 360 derajat Kemudian dia itu punya butterfly joint-nya nih Ini seperti ini Kemudian dia bisa diputer sampai 360 derajat Tekukan tangannya udah jauh banget seperti ini Bicep-nya bisa diputer seperti biasa Tekukan tangannya ini sudah bagus banget di double joint Dan tangannya bisa diputer seperti biasa Nah, pinggangnya itu bagus banget ya Nah, cuma kesampingnya dia sedikit aja sih Tapi dia bisa diputer sampai 360 derajat si pinggangnya Nah, seperti ini Oke, selanjutnya kita ke waist-nya ke depan Yang sampingnya sini seperti biasa Nah, yang bagusnya ini bagian belakangnya juga bisa digerakin gitu Kemudian kakinya sudah bisa split Nah, ini bisa diputer segini aja Kemudian ke depannya jauh banget Karena waist belakangnya bisa digerakin Ini jadi jauh banget ke belakangnya sih Tekukannya udah bagus banget kayak gini Kemudian bagian belakangnya ini Ini bisa dibuka nih Nah, jadi seperti ini Selanjutnya Nah, ini bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini Dan dia bisa ditekuk ke samping Dan ke bawah juga bisa ditekuk Selanjutnya ke backpacknya Ini bagian sini bisa ke atas ke bawah Kemudian ini juga bisa diputer seperti ini Nah, bagian bawahnya ini dia ball joint Jadi bisa digerakin ke luar seperti ini Ke atas ke bawah juga bisa seperti ini Dan bisa diputer-puter juga seperti ini Nah, si pass rail cannonnya Ini bisa diputer ke depan Seperti ini Dan ini bisa digerakin jadi seperti ini Ini artikulasinya bagus banget Kesimpulan review kita kali ini Untuk si high grade perfect strike freedom ini Ini sangat gue rekomendasiin buat kalian nih Ini worth it banget buat kalian beli Dan ini adalah varian dari Gundam Strike Yang terkeren Seriusan nih Jadi proporsi badannya itu udah bagus banget Lebih gede dibandingkan Gundam Strike Maupun Gundam Strike freedomnya Kemudian backpacknya itu masif banget Hyper impulse dan anti-ship lasernya Juga keren parah sih disini Dan apalagi ditopang dengan Artikulasinya yang bagus banget Ini sih perfect menurut gue Itu aja sih review kita kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton